Salutan sedekah cari anda melalui Jumlah Malat Indonesia 353 0016716 atas nama Pondok Pesantren Takimusunah Al-Islami Kode Bank 147 Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau Whatsapp di 0813 7314 7983 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah Wa sarral umuri muhdathatuhah Wa inna kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bid'atin dholalah Wa kulla dholalatin finna Ikhwah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah SWT Bisa bermajlis Membahas perkara yang sangat mendasar Di dalam agama kita Yaitu terkait dengan Islam dan iman Yang Allah SWT Hanugerahkan kepada kita Untuk kita rawat dan kita jaga Dengan sebaik-baiknya Maka Penyakit-penyakit Atau hal-hal Yang bisa menghilangkan Atau merusak Islam dan iman kita tadi Wajib untuk kita ketahui Aku kenali kejelekan bukan untuk berbuat jelek Tapi untuk membentengi diri dari kejelekan tersebut Siapa yang tidak bisa mengenali antara yang jelek dengan yang baik Maka kemungkinan besar dia akan terperosok kepada kejelekan tersebut sedang dia tidak sadari Maka kewajiban kita Dalam rangka menjaga Islam dan iman kita Mengenal hal-hal yang merupakan penyakit Atau hama Yang bisa jadi Merusak Islam dan iman tersebut Makanya kita bahas Kitab Nawakidul Islam Sebenarnya Nawakidul Islam itu sangat banyak Bahkan para ulama menghitungnya ratusan Hal-hal yang membatalkan keislaman Tapi 10 perkara yang disebutkan oleh Muallif Rahimahumullah Ta'ala Itu adalah yang paling sering terjadi Dan paling berbahaya Karena nanti di akhir disebutkan Alasan beliau Menyebutkan atau mengklasifikasikan Mengelompokkan dalam 10 pembatal keislaman tersebut Itu Udah lah betul-betul dijaga Dan juga dilazimi majelis-majelis ilmu yang lain Untuk diberikan nikmat oleh Allah SWT dengan nikmat yang besar Hidup ditunggui para asatidah Maka jangan seperti ayam yang mati di lumbung padi Ayam makannya padi Sampai bisa mati kelaparan di lumbung padi Ini ayamnya yang kasihan Jadi antum Tidaklah berupaya semaksimal mungkin mengambil faidah dari para asatidahnya Ilmu yang Allah berikan kepada mereka Dan Jangan dipisah ilmu dengan amal itu Jangan ketika sudah tahu Kita selisihi ilmu Kemudian hidup sesuai dengan hawa nafsu kita Sesuai dengan kecenderungan dan keinginan kita Ini sifat orang-orang ahli kita Ya Mereka ngerti Tapi diselisihi Nah ini berbahaya Hukumannya lebih besar Karena dia tahu Dan sengada Sengaja apa Diselisihi Tidak dijadikan landasan kehidupan Dalam semua hal Dalam kita berakidah Dalam bermuamalah Dalam beribadah Jadi jangan pisahkan Antara ilmu dengan muamalah kita Begitu urusan muamalah Terserah kita lah Semau-mau kita misalkan Tanpa mau berguru kepada ilmu Tanpa mau mendekat kepada ilmu Ya Sebagaimana kita mau puasa Ya kita belajar tentang fikih puasa Supaya puasa kita benar Sebagaimana kita mau berjual beli Juga wajib belajar tentang Jual beli yang akan kita kerjakan Supaya selamat dari Penyakit-penyakitnya Sebagaimana kita punya Islam Punya iman Belajar tentang Islam dan iman Supaya kita selamat dari Pembatal-pembatalnya Lebih gitu Ya Maka coba diupayakan Kita menjadi masyarakat yang Bisa memberi contoh kepada yang lain Kalau di komunitas masyarakat Yang disitu sebenarnya ada ilmu Dan ada sunnah Ada tauhid Ada iman Kemudian tingkat Pelanggaran terhadap agama tinggi Itu lebih buruk Daripada masyarakat yang lain Dan itu tanda bahwa Tauhid kita tidak beres Andaikan terjadi Kalau tidak Alhamdulillah Karena kalau Karena kalau tauhid kita benar Dibangun diatas ilmu yang benar Tauhid itu membawa kebaikan seluruhnya Membawa kepada keberkahan Kok realita dalam kehidupan kita Muncul sekian banyak masalah Mungkin dengan tetangga Mungkin dengan istri Mungkin dengan anak Mungkin dengan yang lainnya Yang itu menyelesaikan agama Allah Ini tandanya Tauhid kita harus diperhatikan Harus dibenahi Jadi jangan Berlalu begitu saja Tanpa muhasabah Dilihat Itu loh Kalau masing-masing Kita telah berilmi antum Sebagai orang tua Suami Apa kewajiban saya Yang Allah wajibkan kepada saya Sebagai suami Begitu caranya ilmu itu Sebagai seorang ayah Apa kewajiban yang Allah Bebankan kepada saya Sebagai seorang ayah Karena nanti antum akan ditanya Itu oleh Allah Enggak ditanya sama tetangga Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adab apa yang sudah Diajarkan ke anak-anak Apa perjuangan kita Untuk mengarahkan Anak-anak kita Itu buahnya ilmu Tidaknya ada seperti itu Apa yang Allah wajibkan Kepada saya Terhadap Istri saya Apa yang Allah wajibkan Kepada saya Terhadap tetangga saya Itu semua sudah ada Dalam Islam Makanya Tadi ya Kita betul-betul manfaatkan Antum mendapatkan nikmat Yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Belum tentu sudah Sudara kita yang lain Mendapatkan apa yang Antum mendapatkan saat ini Mereka kadang-kadang Tinggal di satu tempat Sendiri Mau berpegang dengan Sunnah Nabi saja Beratnya luar biasa Antum diberi kemudahan Hijrah Atau menujulah Atau menujulah ke tempat Yang disitu sudah ada Majlisullah ilmu Sudah banyak Sudara-sudara kita Sama-sama ahlu sunnah Azamnya sama-sama Untuk Menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW Mestinya Pelanggaran terhadap Agama Allah Pada kondisi seperti itu Sangat minimal Karena itu Kalau kita lihat Pada masa Abu Bakar Siddiq Mahkamah itu Ambil kosong Gak ada pasien Kenapa Minimalnya masalah Sehingga ada yang Perlu diangkat Kepersidangan Karena rakyatnya Luar biasa Berpegang teguh Dengan agama Allah Demikian juga pada Masa Umar Terus Semakin ke sini Semakin banyak Masalah-masalah Yang itu merupakan apa Pelanggaran terhadap Agama Allah Karena semakin luas Semakin banyak Pemikiran-pemikiran Yang masuk Nah seperti itu Makanya diantara Solusi Anah bermajlis Dengan para masai Itu sepakat mereka Hari ini Yaum fitnah Tersebar fitnah Dimana-mana Maka banyak Melazimi tempat tinggal Majlis ilmu Di rumah Di kampung kita Kalau gak hajat Betul gak usah keluar Dan jangan sembarangan Mengambil Sumber-sumber ilmu Sebenarnya Antum percayakan saja Kepada para asatidahnya Itu cukup Insya Allah mencukupi Antum Saya gak katakan Mereka sempurna Tapi untuk Membimbing kita Insya Allah cukup Kalau antum Tawaduk Kalau antum Betul-betul bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah coba itu Dilazimi Dan muliakan mereka Nanti Keberkahan akan turun Kepada kita Kita kan membangun Komunitas yang Insya Allah Sama-sama Mau mengerjakan Sunnah Rasulullah S.A.W Coba itu Betul-betul Tekad itu Kita wujudkan Jangan mau sendiri Begitu Eh saya Saya Keliru ya Kita ini butuh Nasihat Kalau gak dinasehati Keras hati ini Butuh nasihat Nah itu Itu muka dimahyang Ini yang anda sampaikan Jadi mari kita Sama-sama Gak ada jaminan Kita ini Siapa yang menjamin Bahwa akhir hidup kita Khosnul Khatim Gak ada Kita harus berjuang Sekuat tenaga Untuk itu Dan jangan Memandang orang Yang tidak pernah bersalah Yang salah Selalu orang lain Terus jangan Itu pola pikir Yang keliru Antum sebagai suami Yang salah istri Terus Sebagai ayah Yang salah anak Terus Itu Memandang dirinya Sempurna Dan itu akan Melampaui batas Sikap sewenang-wenang Itu sebabnya Seperti itu Manusia itu Berlaku sewenang-wenang Di saat dia Memandang dirinya Sudah Serba cukup Nah coba Ya Makanya Sering kita Sampaikan Tidak ada Khisal Perang Yang paling Bermanfaat Kecuali As-sidkuma Allah Jujur Bersama Allah Fil iman Dalam keimanan Fil niyah Dalam niyah Fil to'ah Dalam ketaatan Jujur ya Antum Sama Sesama Bisa jadi Mudah mengatakan Jujur itu Tapi sama Allah Duduk sendiri Sama Allah Mau bicara apa Sama Allah Ya Allah Ya Allah Saya ini ikhlas Apa enggak Saya jujur Ya Allah Iman saya itu Seberapa Ya Allah Maha Kita masih mau Bohong Di hadapan Allah Kan gak mungkin Nah itu Ya Allah Berapa banyak Hak-hak Yang mestinya Saya tunaikan Menjadi Kewajiban Saya Saya lalaikan Mau sampai Kapa Sampai mati Kalau kita Gak sadari Seperti Nah Itu ya Ini saya gak Mengatakan Terjadi pada Antum Per orang Tidak Tapi Setiap Kejelekan Harus diingatkan Jangan sampai Kemudian terjadi Pada kita Kalau Terjadi Dan itu Sangat mungkin Kita ini siapa Orangnya sangat terbatas Iman lemah Ilmu sedikit Akhlak kita Sudah cumpang Camping Adap kita Jauh dari Kesempurnaan Maka kesalahan Sangat mungkin Terjadi Itulah tempatnya Kita muhasabah diri Kita gunakan Kesempatan Hidup bersama Ahlus sunnah Seperti Berjuang Membersihkan Hati fikiran Mengisinya Dengan Zikrullah Mengisinya Dengan Keagungan Allah Terus kita Nikmati Kita nikmati Kalau masalah Hidup Dohir ini Allah sudah Bagi Mau Hasat Kayak Apapun Tidak ada gunanya Allah sudah Bagi Masing-masing Tapi Yang Allah Berintahkan Kita Perjuangkan Itu adalah Ketakwaan Dan Keimanan Kepada Allah Yang paling Mulia Diantara Kalian Isri Allah Adalah Yang Paling Bertakwa Nah itu Yang Tidak ada Jaminan Kalau Rizki Antum Sudah Selesai Dijamin Oleh Ya Model-model Kehidupan Sudah Allah Bagi Sempurna Cukup Yang Allah Suruh Perjuangkan Adalah Kedudukan Kita Di sisi Allah Subhanahu Nah itu Jadi Kita Ta'awun Kita Sama-sama Untuk Bagaimana Menumbuh Suburkan Dan Menjunjung Tinggi Agama Kita Tauhid Iman Sunnah Nabi Manhajus Salaf Dan Jadikan Itu Neraja Barometer Bagi Seluruh Kehidupan Kita Ucapan Kita Sikap Terutama Terutama Kecucuran Hati Kita Bersama Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kembali Ke kitab Kita Kemarin Kita Bahas Pembatal Yang Keempat Sekarang Ini Pembatal Yang Kelima Sekarang Pembatal Yang Kelima Dari Pembatal Pembatal Al-Islam Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdil Wahab Rahimah Allah Siapa Yang Membenci Sesuatu Saja Dari Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Datang Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meskipun Sesuatu Yang Dia Benci Itu Dia Amalkan Maka Dia Telah Kafir Ingat Al-Bugdu Benci Itu Amalan Hati Jadi Kalau Hati Kita Ada Kebencian Dari Salah Satu Saja Apalagi Lebih Dari Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Apa Yang Ada Di Dalam Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Itu Kita Amalkan Maka Meskipun Orang Itu Mengamalkan Amalan Tersebut Maka Dia Telah Kafir Keluar Dari Islam Karena Apa Karena Kebenciannya Misalkan Orang Itu Salah Dengan Salah Yang Bagus Tapi Dia Benci Terhadap Salah Tadi Maka Dia Kafir Meskipun Dia Salah Itu Dia Benci Misalkan Jenggot Itu Sariah Jenggot Itu Dia Benci Bagi Laki-laki Jambang Dia Benci Meskipun Dia Berjenggot Fakat Kafar Setelah Dia Ngerti Bahwa Itu Adalah Syariat Allah Subhanahu Wata'ala Ini Jadi Pembatal Yang Kelima Kebencian Kenapa Karena Di antara Syarat La Ilaha Ilallah Adalah Al Mahabbah Wal Qabun Cinta Cinta Dan Mau Menerima Berarti Kalau Tidak Mencintai Apa Yang Terangkum Dalam Kalimat La Ilaha Ilallah Maka Ini Merupakan Pembatal Keislam Benci Maka Hati-hati Kadang-kadang Tidak cocok Dengan Selera Dia Dibenci Agama Allah Ini Khotir Bahaya Sekali Karena Sikap Seorang Muslim Sifat Orang-orang Yang Beriman Dijelaskan Oleh Allah Dalam Banyak Sekali Ayat Di antaranya Saya Nukilkan Beberapa Ayat Pertama Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fala Warabbika La Yuminuna Hatta Yuhakimuka Fima Syajara Bainahum Thumma La Yajidu Fi Anfusihim Haraj Mimma Qadayta Wayusallimu Taslimah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sekali-kali Tidak Demi Rabmu Tidaklah Mereka Beriman Sampai Mereka Mengangkat Engkau Ya Rasulah Sebagai Hakim Memutuskan Dengan Agama Allah Perkara-perkara Yang ada Di antara Kita Setelah Dihukumi Oleh Nabi S.A.W. Pada perkara Yang kita Berselisih Ada Masalah Kemudian Datang Hukum Allah Datang Syariat Allah Subhanahu Sebelum Seperti itu Seorang Belum Dikatakan Beriman Sebelum Kalau Pembahasan Kemarin Sebelum Berhukum Dengan Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hukum Islam Summalaya Jidu Fi Angfusih Maharaja Kemudian Di dalam Hatinya Tidak Mendapati Sedikitpun Rasa Berat Rasa Gak Suka Ini Jadi Hukum Allah Begitu Datang Kepada Kita Meskipun Kita Tidak Pas Dengan Hukum Tersebut Gak Boleh Sampai Membenci Begitu Dibenci Hukum Tersebut Ini Bisa Membatalkan Apa Islam Jangan Dibenci Jadi Tiga Sarat Iman Yang Pertama Berhukum Dengan Hukum Allah Yang Kedua Tidak Merasa Berat Dengan Hukum Allah Tidak Membenci Hukum Allah Yang Ketiga Menyerah Secara Total Terhadap Keputusan Allah Dan Rasul Itu Sifat Seorang Yang Beriman Jadi Dia Serahkan Dirinya Kepada Allah Dan Rasul Ya Yang Kedua Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surat An-Nur Innama Innama Qaulul Muminina Iza Dua Ilallahi Warasulihi Liyahkuma Bainahum Ayyakulu Samikna Wa Atana Wa Ula'ika Humul Muflihun Hanyalah Sikap Ucapan Orang-orang Yang Beriman Ketika Diseru Kepada Allah Dan Rasul Nya Agar Rasul Itu Menghukumi Permasalahan Mereka Datang Dengan Hukum Allah Kepada Mereka Ucapan Yang Beriman Adalah Kami Dengar Kami Ta'ati Mereka Orang-orang Yang Beruntung Jadi Sifat Orang-orang Yang Beriman Terima Hukum Allah Itu Diterima Dengan Senang Hati Dengan Gembira Bahkan Ada Hukum Sholat Hukum Puasa Dan Hukum Hukum Yang Lain Gembira Betul Orang Yang Beriman Senang Ada Hukum Yang Seindah Ini Sesempurna Ini Semaslah Ini Karena Semua Hukum Allah Itu Kalau Betul-betul Kita Fahami Itu Membawa Kepada Kemaslahatan Yang Sempurna Hukum Apa Sajalah Sampai Hukum Talak Talak Itu Suami Istri Suami Mentalak Istrinya Kalau Itu Ditetapkan Dan Diterapkan Sebagaimana Datangnya Yang Allah Dan Rasul Nya Inginkan Maka Akan Membawa Kemaslahatan Tapi Ketika Hukum Ini Jadikan Permainan Yang Maldorot Yang Muncul Jengkel Sedikit Talak Sampai Sehari Menalak Seratus Kali Misalkan Begitu Akhirnya Nyesel Diterima Pembagian Warisan Ya Diterima Dibagi Tapi Sambil Ngerutu Benci Dengan Hukum Saya Nggak Setuju Perempuan Cuman Dapat Satu Dibanding Laki-laki Nggak Adil Ngerutu Begitu Misalnya Nggak Nggak Seneng Dengan Hukum Allah Ini Kufur Meskipun Dia Bagi Kan Seperti Terpaksa Gitu Terpaksalah Nggak Bisa Melawan Hukum Tapi Disini Jengkel Misalkan Bukdu Benci Dengan Hukum Tersebut Maka Ini Kafir Kalau Dia Ngerti Betul Bahwa Demikian Hukum Allah Jelas Ya Nah Itu Berbeda Dengan Orang Yang Tidak Mengambil Hukum Allah Bukan Karena Benci Karena Hawa Nafsu Nggak Cocoknya Itu Bukan Karena Benci Atau Karena Nggak Bisa Misalkan Istri Nggak Bisa Dia Ditaadut Jangan Antum Kafir Kan Istri Antum Benci Dengan Hukum Allah Kafir Bukan Benci Dia Senang Dengan Hukum Allah Tapi Dia Tidak Sanggup Diperlakukan Seperti Itu Kadang-kadang Suami Kan Tasahul Mengkafirkan Istrinya Karena Untuk Selera Dia Kan Begitu Tidak Boleh Untuk Permainan Karena Belum Tentu Dia Benci Atau Seorang Melakukan Maksiat Antum Nasihati Dia Marah Dinasihati Tersinggung Marah Jangan Antum Membenci Hukum Allah Antum Kafir Belum Tentu Bisa Jadi Bencinya Itu Sama Antum Cara Menasihatinya Yang Salah Atau Mungkin Dia Sama Antum Sebenarnya Ada Masalah Latar Belakang Yang Panjang Misalkan Begitu Tidak Mau Menerima Nasihat Antum Buktinya Kalau Dinasihati Orang Lain Dia Samina Wata Berarti Hakikannya Dia Tidak Membenci Hukum Allah Jangan Mudah Mudah Kita Kafirkan Jelas Ya Itu Bida Tapi Kalau Orang Sorry Jelas Dia Mengatakan Benci Dengan Hukum Allah Nah Dia Kafir Saya Tidak Suka Dengan Ta'adud Zawjad Ini Bahaya Jangan Seperti Orang Ahli Bida Sampai Mereka Ceramah Tokohnya Ini Ceramah Tentang Ikhtifal Bimaulidin Nabi Memperingati Maulid Nabi Sampai Dia Katakan Andaikan Rasul Pun Melarang Kami Tetap Akan Kerjakan Terus Gimana Ini Urusannya Urusan Adab Kepada Rasul 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 Melarang Adab Kami Kepada Rasul Allah Orang Yang Tidak Mau Tidak Masalah Ini Berbahaya Jadi Dibedakan Antara Seorang Yang Betul Membenci Hukum Atau Syariat Yang Datang Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Dengan Seorang Yang Barangkali Ini Terjadi Sering Di Masyarakat Dinasihati Dia Marah Marahnya Itu Mungkin Kepada Kita Cara Kita Atau Mungkin Dia Ada Masalah Dengan Kita Pokoknya Kalau Yang Ngomong Itu Saya Nggak Mau Saya Nggak Suka Sama Ustad Itu Ya Sudah Jangan Dikafirkan Dibenci Ustad Bukan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelas Dibedakan Itu Jadi Poin Kita Adalah Membenci Satu Aja Nggak Usah Lebih Apalagi Banyak Ya Dari Apa Yang Datang Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Dia Telah Kafir Benci Tadi Sifat Sifat Orang Yang Beriman Seperti Ya Allah Juga Mengatakan Tidak Ada Orang Mumin Laki-laki Maupun Perempuan Itu Kalau Sudah Allah Dan Rasul Putuskan Perkaranya Kok Masih Punya Pilihan Yang Lain Gak Ada Ya Sudah Itu Yang Dia Pilih Ini Sikap Orang Yang Beriman Meskipun Gak Cocok Napsunya Tapi Kalau Itu Allah Dan Rasul Yang Memutuskan Sudah Samina Wata'ana Gembira Diterima Jangan Sampai Ada Kebencian Kalau Itu Dibenci Ini Masalah Besar Dalam Keimanannya Ini Pembatal Islam Jelas ya Apalagi Membenci Islam Secara Keseluruhan Pokoknya Kalau Sampai Syariat Allah Diterapkan Disini Saya Enggak Suka Saya Akan Perangi Saya Akan Berada Di Garis Depan Ini Enggak Diragukan Bahwa Dia Kafir Karena Dia Jelas Benci Bahkan Diperangi Bahkan Bukan Hanya Satu Poin Syariat Allah Islam Diterapkan Disini Saya Enggak Terima Dibadal Muslim Gimana Muslim Membenci Islam Karena Membenci Membenci Ini Terhadap Apa Yang Datang Dengan Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Ini Adalah Perangai Munafik Yang Nifaknya I'tiqadi Perangai Orang Munafik Yang Kenifakannya Betul-betul Sudah Menjadi I'tiqadi Namanya Benci Amalan Hati Kan itu Saya Muhammad Im Abdullah Dalam Kitab Beliau Yang Lain Beliau Mengantakan Inna Allah Iza Amar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Abda Bi-Amrin Wajab Aleyhi Sabah Amaratib Di Kitab Beliau Tentang Kewajipan Kita Terhadap Apa Yang Allah Berintahkan Ini kitab Yang sangat Bagus Cuman Baring Berapa Lembar Istimewa Kitab Beliau Kata Beliau Ketika Allah Mewajibkan Kepada Hamba Itu Satu Perintah Maka Wajib Atas Hamba Ini Melakukan Tujuh Tingkatan Tujuh Marotib Terhadap Perintah Tadi Lalu Beliau Katakan Yang Pertama Al-ilmubihi Perintah Itu Harus Diilmui Wajib Diilmui Ada Perintah Salat Antum Wajib Untuk Mencari Ilmu Tentang Salat Kalau Ibadah Itu Tidak Bisa Diwakilkan Kepada Yang Lain Berarti Hukumnya Fardu Ain Berarti Ilmu Tentangnya Juga Fardu Ain Yang Kedua Wajib Wah Mahabbatuhu Dan Mencintainya Jadi Perintah Allah Itu Harus Dicintai Semuanya Maka Membenci Berlawanan Dengan Mahabba Cinta Maka Benci Kepada Apa Yang Datang Dengan Rasul Sallallahu Sallam Ini Membatalkan Islam Tadi Sifat Orang Yang beriman Begitu Jelas Sekarang Dalil Bahwa Itu Membatalkan Islam Dalilnya Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Dalam Pertama Surat Muhammad Ayat 8 Sampai Ayat 9 Allah Menyatakan Walladzina Kafaru Fata'asallahum Wa Adalla A'amalahum Dan Orang Orang Kafir Fata'asallahum Maka Celakalah Mereka Orang Orang Kafir Ini Ingat Walladzina Kafaru Dan Orang Orang Kafir Fata'asallahum Maka Celakalah Mereka Wa Adalla A'amalahum Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyesatkan Amalan Mereka Yaitu Menghapuskan Amalan Mereka Kenapa Mereka Mendapatkan Nasib Yang Seperti Ini Dihukumi Kufur Amalnya Tidak Dianggap Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Allah Zalika Bi Annahum Karihu Ma Angzal Allah Ini Sebabnya Yang Demikian Itu Disebabkan Karena Mereka Karihu Membenci Ma Angzal Allah Apa Yang Allah Turunkan Fa Ah Bahta A'malahum Maka Allah Jadikan Amal Mereka Hapus Total Tidak Ada Gunanya Allah Jadikan Haba'am Manzura Ibarat Debu Yang Bertebarat Tidak 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 Ayat Ini Kenapa Mereka Dihukumi Kufur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Karena Mereka Tidak Salat Bukan Karena Mereka Tidak Puasa Bukan Bukan Karena Mereka Tidak Beramal Tapi Jelas ya Sebabnya Berarti Membenci Apa Yang Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Syariat Ini Merupakan Penyebab Kekafiran Kalau Orang Kemudian Terperosok Kepada Kekufuran Kufur Akbar Berarti Telah Batal Apa Islam Jelas ya Bentuk Berdalilnya Seperti Itu Jadi Ingat Itu Illahnya Allah Katakan Dhalika Bi'annahum Karihu Karihu Artinya Membenci Maka Dijaga Jangan Sampai Membenci Apalagi Itu Jelas Sudah Ngerti Ilmunya Jangan Dibenci Ya Ada Syariat Zakat Dibenci Bahkan Kalau Ulama Itu Sekarang Zakat Itu Pakai Nisop Perak Jangan Pakai Nisop Mas Kalau Pakai Nisop Emas Banyak Yang Menibun Harta Akhirnya Hartanya Kotor Nisop Perak Para Ulama Memfatwakan Seperti itu Karena Dulu Antara Emas Dan Perak Itu Masih Ada Imbang Imbangan Sekarang Kalau Dibandingkan Harga Emas Sama Perak Itu Jauh Kalau Antum Pakai Nisop Emas Tidak Zakat Zakat Ya Misalkan 80 Atau Sekarang 85 Juta Emas Misalkan Per gram Satu Juta Itu 20 Dinar Zakat Nisop 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 Zakat Nisop Perak Perak Itu 6 Juta Beredar Satu Tahun Zakat Di 2,5 Persen Jangan Ditimbun Hartanya Seperti Syah Ibn Bas Para Masih Yang Lain Sehingga Segera Sampai Hak Orang Orang Yang Miskin Nah Itu Jangan Dibenci Jangan Dibenci Nah Barak Allah Kita Lanjutkan Jadi Dalil Pembatal Yang Kelima Ini Yaitu Siapa Yang Membenci Sesuatu Saja Dari Yang Datang Dengannya Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Meskipun Sesuatu Itu Dia Amalkan Maka Dia Telah Kafir Dalilnya Diantaranya Adalah Ayat Allah Surah Muhammad 8 Sampai 9 Tadi Ayatnya Jadi Sebabnya Karena Benci Bersihkan Hati kita Dari Kebencian Atau Tidak Suka Dengan Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hawa Nafsu Jangan Sampai Liar Sehingga Merasa Tidak Siap Diatur Dengan Hukum Allah Ini Yang Tumpu Apa Kebencian Karena Tidak Cocok Jangan Kemudian Dalam Surah Muhammad Ayat 28 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Menyatakan Nanti Dilihat Di Sana Yang demikian Itu Yaitu Azab Yang mereka Terima Hukuman Yang Allah Timpakan Kepada Mereka Disebabkan Karena Mereka Mengikuti Apa Yang Menjadikan Allah Menjadi Menjadikan Allah Itu Murka Mengikuti Perkara Perkara Yang Menjadikan Allah Itu Murka Seperti Kekafiran Kesyirikan Kefasikan Perbuatan Perbuatan Maksiat Mereka Lakukan Hal-hal Yang Allah Murka Kepadanya Malah Dia Ikuti Ini Bencana Bencana Besar Dan Mereka Benci Terhadap Keridaan Allah Apa Yang Allah Ridai Malah Dibenci Ditafsirkan Seperti Al-Iman Al-Islam Ketaatan Ibadah Dibenci Ini Sebab Kekafirannya Fa'ahbatu A'mal Lahu Maka Allah Hapuskan Seluruh Amal Kebajikan Mereka Jadikan Habah Aman Surah Tidak Ada Gunanya Karena Itu Kesombongan Terhadap Ayat-ayat Yang Datang Kepadanya Baik Itu Ayat Yang Terbaca Di Dalam Kitab Allah Atau Sunnah Nabinya Ataupun Ayat-ayat Kauniyah Yang Ada Di Alam Raya Ini Dibenci Dia Sombong Tidak Mau Mengakui Itu Sebagai Ayat-ayat Allah Subhanahu Wata'ala Ini Sangat Berbahaya Makanya Sifat Sifat Manusia Ini Ketika Berhadapan Dengan Ayat-ayat Allah Itu Minimalnya Terbagi Dua Satu Orang-orang Yang Sombong Ya Mestinya Melihat Alam Yang Indah Melihat Laut Yang Indah Melihat Ciptaan Allah Yang Luar Biasa Membaca Ayat-ayat Al-Quran Akan Muncul Tasbih Mengatakan Subhanallah Mengagumi Allah Beribadah Kepada Allah Dan Menundukkan Dirinya Mengakui Tentang Kesempurnaan Dan Keagungan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Malah Sombong Orang Yang Sombong Itu Allah Akan Palingkan Dari Ilmu Makanya Salah Salah Satu Penyakit Pokok Yang Menghalangi Seorang Dari Ilmu Itu Kiber Sombong Saya Akan Palingkan Dari Ayat-ayatku Kata Allah Orang-orang Yang Sombong Di Muka Bumi Dengan Cara Yang Tidak Benar Meskipun Dia Mendapati Sekian Banyak Ayat Tidak Dia Imani Ayat Tidak Sombong Sombong Orang Orang-orang Sombong Nah Jadi Begitu Kita Mendapatkan Habar Tentang Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mesti Apa Sikap Kita Gembira Surur Senang Cinta Jangan Sampai Ada Kebencian Waktu Lagi Senang Senang Yang Bekerja Semangat Dan Seterusnya Sebentar Lagi Ramadan Kayaknya Kok Sempit Betul Dengan Hadirnya Bulan Ramadan Misalkan Harus Puasa Lagi Coba Tanamkan Kegembiraan Dalam Hati Kita Sebagai Bentuk Tauhid Kita Yang Benar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diterima Karena Kalau Sambai Ada Kebencian Meskipun Amal Tersebut Kita Kerjakan Maka Ini Kekafiran Orang Itu Salat Salatnya Masa Allah Tapi Dia Benci Salat Maka Dia Kafir Orang Itu Puasa Puasanya Masa Allah Tapi Dia Orang Laki Laki Piara Jenggot Ngerti Jenggot Sharia Islam Piara Jenggot Tapi Dia Benci Sharia Ini Gimana Lagilah Tinggal Di Komunitas Berjenggot Harus Berjenggot Misalkan Terpaksa Lingkungan Memaksanya Padahal Hatinya Benci Ini Munafik Yang Tersimpan Dalam Hatinya Kebencian Terhadap Islam Itu Munafik Maka Suatu Saat Akan Dibongkar Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lihat Pembatal Yang Berikutnya Seperti Itu Membongkar Kedok Orang Munafik Yang Sebenarnya Isi Hatinya Penuh Dengan Kebencian Kepada Islam Jadi Itu Dua Ayat Yang Kita Sebutkan Sebagai Dalil Bahwasannya Siapa Yang Membenci Satu Saja Dari Agama Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Dia Ngerti Itu Memang Agama Allah Kalau Belum Tahu Dikasih Tahu Dulu Karena Kadang-kadang Membenci Ternyata Ngerti Itu Agama Allah Dia Rubah Bencinya Jadi Cinta Kemudian Prinsip Yang Ingin Anda Sampaikan Kita Ini Barangkali Dulu Melakukan Memiliki Keyakinan Atau Memiliki Amal Yang Kita Cintai Kita Tekuni Pokoknya Sudah Cintanya Luar Biasa Terhadap Amal Tersebut Ternyata Datang Syariat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ilmu Dari Nabi Maka Gantilah Cinta Tadi Dengan Kebencian Kita Benci Karena Menyelisihi Agama Allah Sebaliknya Barangkali Dulu Kita Benci Betul Dengan Wah Kalau Saya Lihat Cinggot Sudah Masuk Angin Langsung Saya Misalkan Begitulah Tahu Bahwa Itu Adalah Bagian Dari Syariat Yang Datang Dengan Rasulullah Gantilah Benci Itu Menjadi Cinta Sampai Sahabat Itu Karena Inginnya Mencintai Apa Yang Dicintai Nabi Itu Sampai Apa Makanan Yang Disenang Nabi Dulunya Enggak Doyan Dituyan Doyankan Karena Ingin Seperti Rasulullah Jadi Kita Ini Hamba Allah Yang Sangat Butuh Kepada Nasehat Maka Buka Secara Lebar Pintu Nasehat Dan Buka Secara Lebar Pintu Mau Memberi Nasehat Karena Memberi Nasehat Dan Mau Menerima Nasehat Itu Akan Mengikis Sifat Sifat Seperti Itu Benci Yang Dinasihatkan Agama Allah Hasad Itu Akan Jernih Hati Kalau Kita Mau Melihat Sudara Kita Dinasihat Yang Dinasihat Jangan Marah Biar Marah Kayak Apapun Yang Nasehati Tidak Ruki Sama Sekali Tidak Ruki Tambah Untung Meskipun Dia harus Sabar Kan Gitu Ya Karena Kalau Tidak Dinasihati Runyam Gitu Rusak Rasulullah Itu Menyelesaikan Masalah Dengan Nasehat Ketika Beliau Bagi Konimah Diberikan Kepada Orang-orang Yang Baru Masuk Islam Dari Kalangan Muhajirin Maka Orang-orang Ansari Jemburu Mereka Mengatakan Ya Wajarlah Namanya Orang Asal Negrinya Sana Tentu Yang Diutamakan Orang Sana Sampai Muncul Seperti Itu Sudan Misalnya Wajarlah Dari Apa Kaum Muhajirin Ini Padahal Peran Dikasih Harta Sama Nabi Saks Maka Nabi Selesaikan Dengan Nasihat Wahai Sahabat Sahabat Ansar Kalian Mau Pulang Bawa Harta Atau Pulang Bawa Rasul Allah Pilih Mana Selesai Mereka Semua Menyesal Atas Itu Dan Kami Lebih Baik Pulang Membawa Rasul Allah Tanpa Harta Sedikit Pun Daripada Bawa Dunia Dan Isinya Tanpa Rasul Allah Bersamakan Selesai Hati Jadi Bersih Kembali Itu Jadi Kalau Muncul Sampai Nasihat Kepada Kita Oh Ini Kaidah Agama Allah Tadinya Kita Ini Sumber Pekerjaan Kita Sumber Ekonomi Kita Sudah Hidup Kita Berpijak Pada Itu Ternyata Keliru Itu Salah Diterima Apa Dibenci Jangan Dibenci Kalau Itu Agama Allah Dibenci Bahaya Diterima Dengan Nasihat Itu Kita Akan Baik Jadi Orang Itu Jangan Orang Yang Orang Lain Tidak Berani Menasehati Karena Sinyalnya Terlalu Tinggi Misalkan Jangan Belum Nasihat Sudah Marah Jangan Buka Lebar Lebar Diri Kita Karena Kita Ini Tidak Akan Pernah Mendapatkan Kemuliaan Tanpa Agama Allah Siapa Kita Ini Tidak Ada Nilai Harganya Kalau Tidak Mengalir Pada Diri Kita Ini Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaykum Nah Itu Ya Baik Batal Yang Kelima Seperti Itu Dan Tadi Diingat Tidak Setiap Orang Ketika Kita Beri Nasihat Kok Dia Marah Jangan Kita Lazimkan Berarti Dia Benci Dengan Agama Allah Belum Tentu Diteliti Dulu Kenapa Kamu Marah Apalagi Buktinya Di Nasihati Yang Lain Dia Mau Menerima Berarti Urusan Pribadi Sama Kita Itu Mungkin Cara Nasihati Orang Itu Kadang Sudah Mencari Semua Cara Yang Paling Bagus Dia Masih Marah Juga Namanya Orang Punya Hawa Napsu Tapi Kita Ini Sejengkel Jengkelnya Atau Semarah Marahnya Kita Ketika Dinasihati Itu Ya Jangan Bertahan Lama Lama Ya Nanti Akhir Malam Jujur Sama Allah Tadi Direnungi Nasihat Itu Baik Enggak Semen Untuk Saya Dia Ikhlas Apa Enggak Ikhlas Itu Enggak Urusan Yang Penting Nasihat Itu Baik Untuk Saya Saya Maksim Untuk Mengambil Nanti Selesai Tapi Kalau Hawa Napsu Terus Yang Kita Kedepankan Tidak Kita Datang Kepada Allah Kita Nggak Akan Menerima Nasihat Marah Terus Jadi Mari Kita Jadikan Agama Allah Sebagai Pijakan Dalam Kehidupan Kita Pribadi Keluarga Dan Bermasyarakat Saya Yakin Kalau Kita Betul Jujur Kepada Allah Saya Ingin Jadi Ahli Sunnah Yang Bener Saya Ingin Menerapkan Adab Islam Yang Bener Allah Kan Turunkan Berkas Mantung Allah Kan Satukan Kalimat Antung Dan Allah Kan Kuatkan Uhuh Antung Pasti Cuman Kalau Ini Kita Selisih Kalau Diangkat Oleh Allah Ya Nah Taip InsyaAllah Itu Kita Pelajari Difahami Baik Baik Jangan Salah Faham Apalagi Gagal Faham Ya Sehingga Salah Dalam Menilai Sikap Seseorang Dalam Bab Ini Jadi Yang Benci Apa Yang Dibenci Syariat Allah Apa Yang Dibenci Agama Allah Baru Ini Yang Pembatal Islam Maka Kalau Tidak Jelas Kok Dia Benci Belum Jelas Apa Yang Dia Benci Agama Allah Atau Yang Menasihati Ini Perlu Kejelasannya Dulu Barangkali Dia Benci Bukan Agamanya Yang Dibenci Tapi Orangnya Yang Dia Tidak Suka Dalam Memberikan Nasihat Kepadanya Demikian Wallahu Alam Bisawab InsyaAllah Nanti Kita Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Pembatal Yang Keenang Bi Alhamdulillah Subhanahu Wa Pembatal Pembatal Terima kasih.